Pemirsa hari ini TNI Angkatan Udara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-77. Ya pemirsa ditampilkan berbagai atraksi menarik dari para pasukan TNI diantaranya parade dan devile serta demo udara. Upacara peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-77 digelar di taxiway Eko Lanut Halim Beranakusuma, Jakarta. Dalam kegiatan yang mengangkat tema, profesional, modern, tangguh menjadi anggota TNI AU sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Sejumlah pertunjukan luar biasa pun ditampilkan oleh para pasukan TNI Angkatan Udara ini. Di antaranya parade dan devile serta simulasi pertempuran udara dogfight. Penampilan kelompok penerjem payung TNI Angkatan Udara Serta demonstrasi simulasi pembebasan sandera oleh kompas GAT TNI Angkatan Udara. Di susul flight selanjutnya dengan kolsain Raja Wali Flight yang terdiri dari skadron udara 30, skadron udara 30. Ya, pemirsa, hari ini 9 April merupakan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara. Untuk perayaannya sendiri dilaksanakan di Lanut Halim Beranakusuma. Pemirsa, sudah ada rekan kami di lokasi, yaitu Yasmin Atania di sana. Halo, selamat siang rekan Yasmin. Bagaimana jalannya perayaan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara di Halim saat ini? Apakah masih berlangsung? Apakah selesai? Pemirsa, kurang lebih satu jam yang lalu, baru saja usai puncak acara peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara. Pemirsa, kurang lebih sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di awal ini dengan upacara peringatan Udara ke-77 yang dipimpin langsung oleh Pak Lima TNI. Jadi, kemudian setelah itu, Pak Lima pun menuturkan beberapa hal dan tentunya berharap agar TNI Angkatan Udara ini dapat selalu profesional, modern, bertanggung jawab. Dan di segani di kawasan ini sesuai dengan tema yang diangkat kali ini. ...upacara perayaan dilanjutkan dengan atraksi dari berbagai kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Dan ini merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, mohon maaf Pak Mirsa, tawarkan hubungan komunikasi kami bersama kami Yasmin Atanya di Halim Terputus. Dan kita ke informasi selanjutnya, Pak Mirsa. Ini berikut kami hadirkan cuplikan atraksi udara dalam peringatan HUD ke-77. TNI AU ini diperkakan oleh di lanit Halim Pernah Kusuma tadi. 314 Super Tucano dengan callsign Tucano Flight yang membentuk aeroformation dengan flight leader, panel penerbang Sandra Gunawan, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2004 yang sesakan melintas dari sebelah kanan podium. Dapat kita alihkan pandangan. Inilah dia, Tucano Flight. Aeroformation Band! Di susul flight selanjutnya dengan callsign Raja Wali Flight yang berdiri dari Skadron Udara 30, Skadron Udara 32 dan Skadron Udara 23 dengan flight bomba dan Skadron Udara 31, Lieutenant Colonel penerbang Anjo Manik. Dan inilah dia, datang dari podium. Dengan triple V formation, kita sambut Raja Wali Flight! Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight selanjutnya. Formasi gabungan dari 3 pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara 5 dan Skadron Udara 17 serta 2 pesawat Falcon dari Skadron Udara 17 dengan callsign Kecana Flight yang saat ini telah membentuk aeroformation. Kita alihkan pandangan dari sebelah kanan podium. Bertindak sebagai flight leader, Mayor penerbang Dimas Prawito Wicaksono. Kita sambut! Rencang! Terima kasih telah menonton!